Salam sejahtera bagi kita semuanya, perkenalkan nama saya Melvanebaho dari kelas 11.45. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atlet, yang mana sang atlet ini akan melempar sebuah bola besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan, dengan menggunakan teknik tertentu, serta juga aturan main yang sudah ditetapkan. Olahraga tolak peluru bisa atau dapat dilakukan di lapangan indoor ataupun outdoor. Tolak peluru ini merupakan salah satu olahraga berat yang tidak bisa atau tidak dapat dilakukan sembarangan, meski olahraga ini terkesan sepele, yaitu hanya melakukan tolakan bola besi serta juga selesai. Yang kedua adalah faktor tolak peluru. Faktor penentu di dalam tolak peluru secara umum terdapat dua, yakni teknik serta postur tubuh atlet. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa atlet yang berbadan besar cenderung mempunyai atau memiliki sebuah energi besar, serta juga cocok untuk olahraga ini. Namun bukan berarti atlet bertubuh sedang ataupun juga bertubuh kecil tidak bisa atau tidak dapat melakukannya, asalkan tolak peluru ini dilakukan dengan teknik yang baik, serta juga dilakukan dengan energi besar atau soal energi dapat dilatih tanpa harus selalu berhubungan dengan ukuran tubuh. Maka seletolakan akan juga jauh. Yang ketiga adalah sejarah tolak peluru. Tolak peluru ini merupakan olahraga yang telah atau sudah sejak zaman Yunani kuno. Hanya saja pada waktu tersebut, bentuk serta tata cara olahraga ini tentu saja berbeda. Yang ketiga adalah gaya tolak peluru. Dalam olahraga tolak peluru terdapat tiga gaya yang pernah digunakan dalam pertandingan, yakni gaya klasik, gaya griddy atau meluncur, serta juga gaya spin atau berputar. Dari ketiga gaya tersebut, hanya gaya meluncur serta berputar saja yang masih dipergunakan. Berikut penjelasan selengkapnya. Satu, gaya klasik atau samping. Gaya ini merupakan gaya yang paling tua, serta tidak diketahui siapa penemunya. Gaya ini merupakan suatu gaya tolak peluru yang menggunakan awalan menyamping, yakni atlet terhadap ke samping, di dalam posisi siap sebelum dimulai menolak peluru. Yang kedua adalah gaya glide atau meluncur. Gaya ini pertama kalinya dirilis pada tahun 1951 dan pertama kali dipergunakan oleh Perry O'Brien dari Amerika Serikat. Berbeda dengan gaya samping, pada gaya ini atlet akan melakukan setengah putaran itu dahulu sebelum ia melontarkan peluru. Pada gaya tersebut, atlet itu akan menghadap ke belakang pada persiapan awalnya, lalu kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang untuk kemudian segera menghadap depan dan melontarkan peluru. Yang ketiga adalah gaya spin atau berputar. Gaya ini pertama kali dirilis pada tahun 1972 oleh Alexander Berkshiknikov dari Rusia yang berhasil membuat rekor baru untuk nomor putra dengan jarak lempar 22 meter di tahun itu. Pada gaya tersebut, atlet itu akan melakukan suatu putaran itu 360 derajat sebelum ia melakukan suatu lemparan. Gaya berputar tersebut diharapkan akan mampu memberikan momentum terbaik dalam melempar peluru itu sejauh-jauhnya. Gaya ini merupakan gaya yang paling sulit dalam tolak peluru karena atlet tak hanya fokus pada kekuatan tolakan, namun juga harus menguasai teknik berputar dengan baik. Atlet terbaik dalam tolak peluru yang memecahkan rekor baru dalam gaya ini adalah Randy Brandes yang berhasil melempar dengan jarak 23,12 meter. Teknik tolak peluru Teknik terpenting di dalam tolak peluru terletak pada suatu gaya untuk melakukan sebuah tolakan. Posisi jari di dalam memegang peluru tersebut tidaklah terlalu penting. Peluru tersebut dapat dipegang dengan posisi jari senyaman mungkin agar bisa menahan bola saat tolakan. Sementara itu di posisi awal, peluru tersebut akan stabil sebab selalu menempel pada leher. Berikut ini urayan teknik mulai dari persiapan awal hingga melakukan tolakan dengan menggunakan dua gaya, yakni dengan gaya geladi dan spin. Yang pertama adalah teknik tolak peluru gaya geladi atau meluncur. Posisi awal pada gaya ini adalah dengan menghadapkan tubuh ke arah belakang, membelakangi sektor pendaratan, memegang peluru dengan tangan kanan, lalu menempelkan peluru tersebut dengan leher sehingga kepala menjadi miring ke kanan menyesuaikan posisi peluru. Yang kedua teknik tolak peluru gaya spin atau berputar. Gaya ini sangat mirip dengan gaya berputar pada lempar cangkram dalam hal ini melakukan putaran. Peraturan Yang kedua teknik tolak peluru gaya spin atau berputar. Gaya ini sangat mirip dengan gaya berputar pada lempar cangkram dalam hal melakukan putaran. Yang kelima adalah putaran tolak peluru. Dalam olahraga tolak peluru terdapat beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar oleh peserta. Di bawah ini merupakan sembilan poin peraturan tolak peluru. Di antaranya, Satu, atlet tidak boleh memasuki lingkaran tolak, tolakan dari arah mana saja. Biasanya para atlet itu memilih untuk masuk lingkaran dari sisi belakang serta juga samping. Yang kedua, atlet tolak peluru. Ini hanya memiliki waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan setelah namanya itu dipanggil. Yang ketiga, atlet juga tidak diperkenankan menggunakan sarung tangan namun masih diperbolehkan menggunakan perlindungan ruas jari atau tapping selama dalam pertandingan. Yang keempat, atlet itu juga harus menahan peluru dengan menggunakan lehernya selama ia melakukan gerakan untuk tolakan. Yang kelima, peluru itu harus dilontarkan hanya dengan menggunakan satu tangan dengan posisi yakni lebih tinggi dari bahu. Yang keenam, atlet juga hanya boleh melakukan gerakan tolak di dalam lingkaran saja. Apabila ia menyentuh kakinya sedikit saja di luar batas lingkaran, maka ia akan dinyatakan diskualifikasi. Ketujuh, peluru itu harus pendarat pada sektor area pendaratan yang disediakan 34,92 derajat. Yang keelapan, atlet juga harus meninggalkan lingkaran setelah melakukan lemparan hanya dengan melewati sisi lingkaran bagian belakang. Dan yang terakhir adalah, atlet pun juga hanya boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru tersebut mendarat. Yang terakhir adalah, ukuran lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru ini sangat mirip dengan lapangan lempar cengkram, namun dapat dibedakan dari adanya papan batas tolakan yang terdapat pada lingkaran tolak peluru. Di antaranya, bentuk utuh dari lapangan tolak peluru ini bisa dilihat pada gambar, sementara detail ukuran lapangan dapat dilihat pada gambar tengah. Sebagaimana akan diperjelas pada poin-poin berikut ini. Satu, lapangan tolak peluru itu berbagi menjadi dua, yakni sektor pendaratan serta juga lingkaran tolakan. Yang kedua adalah, sektor pendaratan itu berupa tanah yang ditandai dengan garis batas, sekaligus juga garis ukur standar yang berada di tengah area sektor pendaratan. Panjang dari sektor ini minimal 25 meter dan dengan sudut 40 derajat. Yang ketiga, lingkaran tolakan ini mempunyai diameter 2,235 meter yang dikelilingi dengan ring besi dengan ketebalan 66 mm serta juga tinggi 2 cm yang memiliki fungsi sebagai batas lingkaran. Pada bagian depan lingkaran, hanya dipasang balok batas tolakan dengan ukuran panjang 1,22 meter setinggi 10 cm dengan ketebalan 11,4 cm. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian tolak peluru, teknik lapangan, peraturan dan gaya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.